Allah menyebutkan, mengingatkan segenap mu'minin di surat Taha 111 tentang kondisi yawmul qiyamah, bagaimana hari kiamat kelak firman Allah wakad khaba man hamala gulma sungguh sangat akan merugi akan sulit dan sangat berat baginya di yawmul qiyamah siapapun yang datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa memikul dosa ke doliman wakad khaba man hamala gulma akan serba sulit urusannya berat bagi dia merugi dengan kerugian yang sangat besar datang menghadap Allah di yawmul qiyamah sementara dia memikul dosa ke doliman itu akan dia bertanggung jawabkan di hadapan Rabbul Alamin yang Maha Adil Allah pun sebutkan di surat Ghafir pada ayat ke-18 dan ingatkan manusia dari hari yang dekat hari kiamat karena hari kiamat adalah dekat dan pasti datangnya iwul qiyamah di hari itu jantung manusia berada di tenggorokannya karena sangat takutnya mereka situasi yang sangat mencekam bagi masing-masing manusia kadhimi semua tanpa terkecuali semua manusia menghadap Allah di mahsyar dalam keadaan mereka menangis ketakutan dan terdiam seribu bahasa tidak akan bisa mencari-cari alasan untuk membenarkan dirinya di hari kiamat itu orang-orang yang zalim tidak akan memiliki teman atau orang yang akan memberi syafaat untuk menyelamatkan dia dari murka Allah tidak akan punya pembela yang akan melindungi dia dari azab Allah subhanahu wa ta'ala takuti kedoliman karena kedoliman adalah kegelapan di hari kiamat karena kedoliman adalah kesulitan dan urusan berat yang akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala